Sahabat otomotifkompas.com, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan mengukapkan, produksi baterai kendaraan listrik di dalam negeri akan dimulai pada kuartal ke-2 2024. Dengan langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat menjadi produsen baterai kelas dunia, sekaligus bisa menarik lebih foreign district investment yang kini selama 5 tahun terakhir sudah di atas 100 miliar dolar AS. Luhut mengatakan saat ini, litium baterai berharap bisa diproduksi pada kuartal ke-2 di tahun 2024. Jika semua ini berjalan sesuai dengan rencana, Indonesia dapat menjadi negara nomor 2 di Indonesia dengan penghasil litium baterai pada 2028. Luhut melanjutkan saat ini, kawasan industri di Kalimantan Utara sedang berupaya memproduksi baterai untuk 3 juta kendaraan listrik. Ia mengatakan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk mencapai nol emisi sejauh ini berjalan dengan baik. Pihaknya juga mendorong Hande memproduksi 12 ribu mobil listrik dan jauh lebih dari kecukupan yang dibutuhkan. Lebih lanjut, Luhut mengatakan pemerintah terbuka dengan teknologi baru untuk mengurangi emisi karbon dengan catatan tidak ganggu pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kesempatan terpisah, Iyu juga mengatakan bahwa Indonesia ke depan akan menggunakan sumber daya mineralnya yang kaya seperti nikel, kobalt, tembaga, dan boksit atau aluminium dalam bisnisnya. Kemudian itu dikombinasikan dengan sumber listrik yang kompetitif dan melimpah termasuk energi terbarukan seperti tenaga air dan pasar bumi untuk lebih menarik investasi yang dapat mengubah perekonomian kita di masa depan. Indonesia telah berhasil menarik investasi utama untuk baterai electric vehicle, seperti KAL dan LG Energy Solution, dua produksi neli baterai terbesar di dunia. Selain itu, pemain material baterai utama seperti CNGR, BTR, YO, BASF, dan GEM telah berinvestasi di Indonesia. Hal ini akan menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasukan global untuk transisi energi. Melalui Hirela Sinical menjadi baterai litium dan Indonesia memiliki cadangan logam utama yang signifikan, investasi dalam proyek terkait material baterai ini diperkirakan mencapai lebih dari 19 miliar dolar Amerika Serikat. Menurut Luhut, industri hilir akan terus berlanjut dan dikembangkan di kawasan industri di Kalimantan Utara, di mana akan menjadi industri petrokimia terbesar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video Kompas Otomotif lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.